Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur spoiler Peerless Battle Spirit Pada pembahasan sebelumnya kita telah menceritakan Chin Changkong yang bertemu di atas arena dengan Pang Rulong Pada awalnya Chin Changkong meremehkan Pang Rulong karena dia mengira bahwa Pang Rulong pasti akan dapat dikalahkan dengan mudah Namun tiba-tiba setelah itu Pang Rulong mengeluarkan Martial Spirit tingkat 6-nya Sehingga membuat Chin Changkong ketakutan dan menyerah dalam pertarungan tersebut Di saat-saat terakhir dia akan ditimpa oleh Martial Spirit dari Pang Rulong tiba-tiba Pang Li menghentikannya Menurutnya Chin Changkong jangan diwapatkan karena kedepannya dia pasti akan sangat berguna untuk keluarga Pang Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Oke lah geng sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Setelah Patriak Pang Li memerintahkan Pang Rulong untuk jangan mewapatkan Chin Changkong Chin Changkong nampak gembira karena dia selamat dan kemudian berterima kasih kepada Patriak Pang Li Sambil gemetar dia juga bersedia untuk seluruh hidupnya melayani keluarga Pang dengan sepenuh hati Alias dia bersedia menjadi babu atau pelayan keluarga Pang setelah pertarungan ini Mendengar itu Patriak Chin Tian sangat kecewa dan tidak menyangka bahwa salah seorang anggota muridnya akan berhianat kepada keluarga mereka Dan memilih untuk seumur hidupnya melayani keluarga Pang Melihat kekecewaan Patriak Chin Tian Pang Li malah tertawa gembira karena dia sangat suka melihat Chin Tian yang kesal dan marah Pang Li kemudian berkata bahwa dia menunggu sekian lama untuk melihat kejadian ini yaitu kehancuran keluarga Chin Menurutnya sebentar lagi semua anggota keluarga Chin akan menyerah dan bertekuk lutut di hadapannya Dan setelah itu maka keluarga Chin akan lenyap dan musnah dari kota Lin Sui Tidak lama setelah itu Patriak Pang Li menawarkan kepada Chin Tian dua pilihan Yang pertama bergabung secara sukarela menjadi pembantu keluarga Pang seperti Chin Chang Kong Atau yang kedua yaitu hancur lebur semua anggota keluarga Chin akan dilenyapkan dari kota Lin Sui Beberapa murid dari keluarga Chin yang ada di sana nampak sangat ketakutan ketika mendengar perkataan dari Patriak Pang Li Tidak lama setelah itu Chin Tieba berkata bahwa dia bersedia bergabung dengan keluarga Pang Dia sangat siap menggunakan sisa hidupnya untuk bekerja kepada keluarga Pang Setelah itu beberapa murid dan juga beberapa tetua yang berasal dari keluarga Chin juga menyerahkan dirinya dan bergabung dengan keluarga Pang Karena mereka takut setelah ini mereka akan dibasmi oleh keluarga Pang Karena mereka semua yakin dalam kompetisi ini yang akan menjadi juara adalah Pang Rulong Beberapa tetua dan beberapa murid termasuk Patriak Chin Tian yang tersisa nampak sangat kesal karena sebagian anggota keluarga mereka mengkhianatinya Bahkan mereka lebih memilih bergabung dengan musuh keluarga Chin yaitu keluarga Pang Xiao Qing nampak sangat kesal dan marah dan dia berkata bahwa sebagian pengkhianat keluarga pantas untuk diwapatkan Di sisi lain Pang Li dan semua pasukannya nampak sangat gembira karena telah mempermalukan keluarga Chin Bahkan dia berani berkata bahwa setelah kompetisi ini keluarga Chin akan dihapuskan dari kota Lin Sui Setelah itu Patriak Pang Li juga kembali menawarkan lagi beberapa murid yang masih tinggal atau masih bergabung dengan keluarga Chin Yaitu untuk bergabung dengan keluarga Pang Chin Tian yang sebenarnya sudah pasrah dan dia memperkirakan bahwa keluarganya setelah ini pasti akan dihancurkan Dia memerintahkan semua muridnya yang tersisa untuk segera bergabung dengan keluarga Pang agar mereka selamat Chin Tian berkata kepada mereka semua bahwa dia tidak akan marah meskipun mereka bergabung dengan keluarga Pang yang terpenting adalah selamat Sementara dia dan Chin Nan anaknya tidak akan bergabung dan lebih memilih untuk diwapatkan oleh keluarga Pang Mendengar perkataan demikian dari Patriak keluarga Chin Beberapa murid yang tersisa malah memilih untuk tidak mengkhianati keluarganya sendiri yaitu keluarga Chin Mereka semua berkata lebih baik memilih mati daripada harus bergabung dengan musuh keluarga yaitu keluarga Pang Mendengar perkataan demikian Pang Rulong tersenyum tipis dan dia semakin bersemangat untuk setelah ini menghabisi seluruh anggota keluarga Chin Karena mereka tidak ingin tunduk kepada keluarga Pang malah memilih untuk mati alias tidak mau berhianat Tidak lama setelah itu Pang Rulong berkata kepada Chin Nan yang ada di pinggir arena Dia berkata bahwa Chin Nan telah menghabisi adiknya dan juga pelayannya ketika di pegunungan sebelumnya Sehingga meskipun Chin Nan menyerah tetapi tetap dia tidak akan mengampuninya Setelah berkata demikian Pang Rulong langsung menghadap kepada Tetua Bai Heng Dia meminta kepada Tetua Bai Heng untuk mewapatkan semua murid-murid dari keluarga Chin Karena dia ingin menunjukkan kekuatan dia yang sesungguhnya Namun Tetua Xiao Xing Ku berkata bahwa Pang Rulong telah cukup layak untuk menjadi murid Sektes Wan Ling Jadi dia tidak perlu membuktikannya apalagi harus mewapatkan semua murid yang berasal dari keluarga Chin Namun Tetua Bai Heng mengatakan bahwa perkataan Tetua Xiao Xing Ku adalah salah Sebelum diterima menjadi murid Sektes Wan Ling Pang Rulong harus membuktikan terlebih dahulu kekuatannya Yaitu dengan cara menghabisi semua murid yang berasal dari keluarga Chin Tetua Xiao Xing Ku tidak boleh melindungi keluarga Chin yang notabennya mereka banyak sekali orang lemah Jika ini diketahui oleh Sekte lainnya maka reputasi Sektes Wan Ling yang kuat akan tercemar karena membela orang-orang yang lemah Mendengar perkataan tersebut Tetua Xiao Xing Ku nampak sangat marah bahkan sampai mengeluarkan energi spiritualnya karena merasa dia diatur oleh Tetua Bai Heng Bai Heng kemudian meminta maaf atas perkataan lancang barusan darinya Di dalam hatinya Tetua Bai Heng sangat kesal dan marah karena Xiao Xing Ku bersikeras melindungi Chin An dan seluruh anggota keluarganya Beberapa saat kemudian Chin An berkata kepada kedua Tetua bahwa dia memiliki sesuatu yang harus ditanyakan kepada mereka berdua Xiao Xing Ku kemudian berkata jika Chin An memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan maka tanyakan saja Chin An kemudian bertanya kepada Tetua Bai Heng apakah jika seseorang sudah layak menjadi murid Sektes Wan Ling Maka orang tersebut dibebaskan untuk mewapatkan orang lainnya Tetua Bai Heng kemudian menjawab bahwa itu diperbolehkan karena yang kuat pasti akan mewapatkan yang lemah alias yang tidak berguna Setelah itu Chin An berkata lagi bahwa pada babak kedua kompetisi ini harus ada hasilnya siapa yang menang dan juga siapa yang kalah Selain itu pada babak kedua ini Pang Rulong hanya mengeluarkan martial spiritnya dan dia langsung dikatakan layak oleh kedua Tetua untuk menjadi murid Sektes Wan Ling Padahal pertarungan atau kompetisi sampai saat ini masih belum selesai Namun kenapa Pang Rulong sudah diangkat alias layak menjadi murid Sektes Wan Ling? Xiao Xing Ku kemudian menjawab bahwa Pang Rulong memiliki kualifikasi seni bela diri untuk menjadi murid Sektes Wan Ling Jadi secara otomatis dia akan diterima menjadi murid Sektes meskipun kompetisi masih belum berakhir Mendengar jawaban tersebut Chin An berkata bahwa dia tidak setuju dengan pendapat kedua Tetua Menurutnya karena kompetisi masih belum berakhir jadi tidak layak Pang Rulong langsung diterima menjadi murid Sektes Wan Ling Mendengar perkataan tersebut Pang Rulong kemudian berkata bahwa kompetisi masih belum berakhir Sehingga tidak sepantasnya dia langsung dinobatkan dan diterima menjadi murid Sektes Wan Ling Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kelas 6 tapi sepertinya masih ada lagi jiwa bela diri atau martial spirit yang lebih tinggi darinya Namun geng perkataan dari Pang Rulong tersebut adalah sindiran saja kepada Chin An yang dikiranya adalah sampah alias lemah Tetua Bai Heng nampak tersenyum tipis karena dengan pendapat seperti itu dari Chin An berarti kompetisi harus dilanjutkan Dan di dalam hatinya dia berharap Chin An bertarung melawan Chin Chang Kong Karena dengan begitu maka tetua Xiao Xing Ku tidak akan bisa membela lagi atau bahkan menyelamatkan Chin An dari kematian Karena dia yakin jika mereka berdua bertemu alias bertarung maka Chin An pasti akan kalah dan wapat Xiao Xing Ku kemudian memerintahkan mereka semua untuk melanjutkan lagi kompetisinya Beberapa orang praktisi yang lolos ke babak kedua ini langsung mengundurkan diri karena mereka takut jika harus berhadapan dengan Pang Rulong Karena mereka tahu bahwa Pang Rulong memiliki martial spirit tingkat 6 Sehingga peserta yang tersisa pada babak kedua ini tinggal Pang Rulong dan juga Chin An Pang Rulong tersenyum tipis karena sekarang dia tinggal berhadapan dengan Chin An saja yang tersisa Pang Rulong semakin gembira dan berkata di dalam hatinya bahwa dia akan menghabisi Chin An kali ini Dan saat ini Xiao Xing Ku tidak akan bisa melindunginya Tetua Bai Heng segera memerintahkan Chin An untuk segera mengeluarkan Wu Hun atau Martial Spiritnya Agar dia bisa membuktikan bahwa dia memang lebih kuat jika dibandingkan dengan Pang Rulong Beberapa penonton yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena mereka merasakan bahwa kekuatan Chin An semakin meningkat dan menjadi semakin kuat Beberapa saat kemudian kekuatan Chin An menggelegar dan menyelimuti seluruh arena kompetisi Dan setelah itu munculah Martial Spirit Jiwa Dewa Perang Tingkat 6 Semua tetua dan para murid yang ada di pinggir arena mereka semua sangat terkejut Karena mereka semua tidak menyangka ternyata Chin An memiliki Martial Spirit Tingkat 6 yang sama dengan Pang Rulong Salah seorang tetua juga berkata pantas saja Tuan Muda Chin An tidak takut terhadap Pang Rulong karena ternyata dia memiliki kekuatan yang sama Cintian sangat gembira dan bahkan dia tertawa karena melihat anaknya yang memiliki kekuatan luar biasa Xiao Qing juga sangat gembira karena tuannya memiliki Martial Spirit Jiwa Dewa Perang Tingkat 6 Pang Rulong yang ada di tengah arena dia sangat terkejut dan tidak menyangka Ternyata seseorang yang dia anggap sampah memiliki Martial Spirit Tingkat 6 yang sama dengan dirinya Xiao Xing Ku berkata di dalam hatinya pantas saja Chin An sebelumnya tidak takut terhadap Bai Heng Ternyata dia memiliki kekuatan Martial Spirit yang luar biasa Xiao Xing Ku semakin kagum kepada Chin An yang bisa menyembunyikan kekuatannya dengan rapi Xiao Xing Ku kemudian berkata kepada Bai Heng bahwa saat ini Chin An lebih memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte Suanling Bai Heng yang kecewa dan malu dia pun mengakui bahwa Chin An memang layak menjadi murid sekte Suanling Chin Tie Ba dan Chin Chang Kong juga tidak menyangka ternyata selama ini Chin An pintar dalam menyembunyikan kekuatannya Chin Chang Kong malah sampai saat ini dia masih belum percaya karena dia mengira bahwa dia adalah jenius nomor 1 di keluarga Chin Pang Rulong kemudian berkata bahwa Chin An bisa menggunakan Martial Spirit tingkat 6 adalah dengan cara yang curang Dia sangat yakin bahwa kekuatan Martial Spirit Chin An adalah kekuatan yang dinaikan secara paksa alias Martial Spirit palsu Menurut Pang Rulong seharusnya Chin An didiskualifikasi dari kompetisi ini karena telah berbuat curang dan tidak bisa menjadi murid sekte Suanling Mendengar itu Chin An malah dengan tenang menekan sedikit kekuatannya Sehingga saat ini Martial Spirit Jiwa Dewa perangnya sudah berada di tingkat ke-7 Xiao Xing Ku yang melihat itu dia semakin terkejut karena sekarang kekuatan Martial Spirit Chin An berada di tingkat ke-7 Bahkan setelah itu Chin An terus menekan kekuatannya sampai-sampai saat ini kekuatan Martial Spiritnya berada di tingkat ke-8 Semua orang yang ada di pinggir arena sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Chin An berada di Martial Spirit tingkat ke-8 Pang Rulong sekarang malah menjadi lesu dan tidak ingin bertarung karena dia juga mengetahui bahwa Martial Spirit Chin An berada di tingkat ke-8 Chin Chang Kong, Chin Tie Ba dan seluruh anggota keluarga Pang nampak sangat ketakutan ketika melihat kekuatan Chin An yang sekarang Di sisi lain Chin Tian sangat gembira karena ternyata kekuatan anaknya sudah sangat jauh dan bahkan di luar perkiraannya Xiao Xing Ku semakin kagum dan semakin terpukau karena Chin An memiliki Martial Spirit tingkat ke-8 Dia tidak menyangka Chin An bisa begitu rapih dalam menyembunyikan kekuatannya Xiao Xing Ku kemudian mengumumkan bahwa juara dalam kompetisi ini adalah Chin An yang berasal dari keluarga Chin Dan secara resmi dia sekarang diterima menjadi murid sektis Wan Ling Chin An kemudian bertanya kepada tetua Bai Heng karena sekarang dia telah diterima menjadi murid sektis Wan Ling Apakah dia diperbolehkan untuk mewapatkan sebagian dari anggota keluarga Pang? Bai Heng yang mendengar itu dia masih sok dan gemetar kemudian menjawab Bahwa perkataan dia sebelumnya hanyalah bercanda saja dan seharusnya yang diwapatkan adalah nanti ketika bertemu dengan musuh yang sebenarnya Chin An kemudian berbalik kepada semua anggota keluarga Chin yang telah berani mengkhianatinya dan memilih bergabung dengan keluarga Pang Chin An berkata bahwa dia tidak akan membiarkan seorang pun yang telah mengkhianati keluarganya bisa bernapas lega Chin Chang Kong yang ketakutan dia kemudian berkata bahwa jangan membiarkan keluarga Pang pergi begitu saja Jadi mereka harus memberi hukuman kepada keluarga Pang yang telah menghina keluarga Chinnya Hadeh geng dasar si munapik nih Chang Kong-Cang Kong padahal dia sudah mengkhianati keluarganya tapi masih bisa berbicara seperti itu Chin An kemudian memerintahkan Chang Kong untuk jangan berbicara di hadapannya Chin An berkata bahwa orang-orang pengkhianat seperti mereka dan terutama Chin Chang Kong dan Chin Tieba adalah orang yang paling berbahaya yang ada di keluarga Chin Chin An menegaskan bahwa mulai saat ini mereka semua bukan bagian lagi dari keluarga Chinnya Semua pengkhianat keluarga Chin dipersilahkan untuk segera pergi dari kota Lin Sui dan jika tidak pergi maka mereka semua akan dibantai habis oleh Chin An Dan singkat cerita geng setelah kompetisi tersebut selesai keluarga Pang dan Chin Tieba dan yang lainnya semuanya dihapuskan kultipasinya Karena ternyata mereka semua sebelumnya telah merencanakan untuk menghancurkan keluarga Chin Dan setelah itu mereka semua juga diusir dari kota Lin Sui Pada akhirnya geng keluarga Chin yang asalnya akan dihancurkan kini malah menjadi penguasa kota Lin Sui Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah geng sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Selamat menikmati